Hari keempat pasca banjir bandang yang menerjang perumahan Arion Mas, Desa Kebon Batur, Kecamatan Merangen, Kabupaten Demak. Penanganan terus dilakukan oleh personil gabungan TNI dan juga Polri. Hingga saat ini, belasan rumah di perumahan tersebut ditinggal oleh penghuninya dalam kondisi penuh lumpur dan juga sampah yang mengendap. Penanganan pasca banjir bandang di perumahan Arion, Desa Kebon Batur, Kejamatan Merangen, Kabupaten Demak terus dilakukan. Fokus pembersihan lumpur dan juga sampah yang mengendap. Belasan rumah dalam kondisi kotor penuh lumpur nampak kosong ditinggal oleh sang penghuninya. Kepolsek Merangen AKP Nasoir mengatakan, saluran air yang dipenuhi lumpur menjadi kendala pembersihan di hari keempat pasca terjangan banjir bandang. Meski demikian, personil gabungan TNI Polri terus berupaya untuk membantu warga perumahan guna membersihkan sisa lumpur dan sampah yang mengendap. Sementara itu terkait rumah yang ditinggal oleh penghuninya, Kapolsek telah berkoordinasi dengan Koramil Merangen dan menugaskan anggotanya untuk meningkatkan patroli dan kontrol wilayah. Selain itu, Kapolsek juga meminta pihak keamanan perumahan untuk tidak mengizinkan warga luar dan pemulung masuk ke area perumahan. Pak, untuk sepanjir, Pak, pengamanan ini kan banyak rumah yang ditinggal. Untuk pengamanan dari Polsek sendiri seperti apa, Pak? Untuk pengamanan kita berkoordinasi dengan Koramil, kita tempatkan patroli di perumahan ini, sekaligus kita juga sama dengan orang rumah terkait, ada danser, ada keamanan lingkungan di perumahan ini untuk mengamankan seluruh area yang ada di perumahan ini. Dan kita tarapkan yang bukan penghuni perumahan Aryon tidak boleh masuk, termasuk pemulung sampai saat ini kita belum berbolehkan masuk. Hingga saat ini penanganan pasca banjir bandang diambil alih oleh pemerintah desa Kebon Batur, mulai dari dapur umum hingga pendistribusian bantuan yang sebelumnya dilakukan oleh BPB di Demak. Namun demikian hingga hari keempat ini, warga masih mengalami krisis air bersih. R. Wibawa, Sumarang TV